Pemirsa kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati mencapai 81 persen. Pihak rumah sakit itu memastikan ketersediaan alat kesehatan jika terjadi lonjakan kasus. Kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan hampir penuh. Dengan keterisian mencapai 81 persen. Kepala Subkoordinator Humas RSUP Fatmawati menuturkan saat ini pasien terpapar COVID-19 berjumlah 81 orang dan 1 orang terindikasi jenis Omikron. Dari 100 kapasitas tempat tidur yang ada, 81 sudah terisi. Pihak rumah sakit pun memastikan ketersediaan pasokan oksigen dan alat kesehatan lainnya apabila terjadi lonjakan kasus. Pemirsa kapasitas di Rumah Sakit Fatmawati hampir penuh. Lalu apa antisipasi pengelola agar tetap bisa menampung pasien? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Camar Hayenda, DRS Fatmawati, Jakarta. Halo, selamat siang Camar. Apa antisipasi jika lonjakan kasus ini terjadi? Silakan. Ya, selamat siang Pram dan juga Pemeriksa seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19, utamanya gelombang ketiga di wilayah DKI Jakarta. Salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit terujukan yakni di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Tepatnya di Jakarta Selatan ini juga untuk kapasitasnya sudah semakin penuh. Di mana memang berdasarkan pemantauan kami, memang pada hari ini pihak dari rumah sakit dulu mau memberikan data terakhir dan juga memberikan statement terkait dengan jumlah pasti saat ini. Namun yang dapat kami sampaikan pada 4 Februari saja pihak dari Rumah Sakit Fatmawati menyebutkan bahwa ini sudah terisi sebanyak 81 persen. Dari 100 tempat ruang isolasi yang ada, 100 tempat tidur ini sudah terisi sebanyak 81 di mana satu dari masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi dan juga karantina ini satu sudah dikonfirmasi terkena varian Omikron. Ada pun memang untuk lonjakan ini terjadi di satu pekan terakhir. Informasi yang kami dapat pula dari pihak rumah sakit bahwasannya memang ini terdiri dari pasien dewasa dan juga anak-anak. Memang nantinya apabila terjadi eskalasi ataupun peningkatan dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini, maka pihak dari rumah sakit akan secara sigap untuk menambah dari kapasitas tempat isolasi di satu ruang yang terisi dan nantinya berkapasitas 100 pasien. Dan memang saat ini di wilayah DKI Jakarta untuk lonjakan dari kasus COVID-19, dari 140 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah terisi sebanyak 63 persen. Ada pun pihak dari pemerintah secara nasional ini sudah menyiapkan sebanyak 80 ribu ruang isolasi yang nantinya akan dimaksimalkan sebanyak 130 ribu untuk mengatasi overkapasitas. Demikian Pram kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak. Camar Henda langsung dari SUP Fatmawati Jakarta. Tetap jaga kesehatannya dan selamat bertugas kembali.